selamat menikmati dengan berahlamatkan di Blok Cilimus RT 05 RW 03 Desa Cimangguhilir, Kecamatan, Bantarujeg, Kabupaten Majaleka Tanah pesantren ini milik pribadi dengan luas 214 meter persegi di pesantren kami Alhamdulillah telah lama kurang lebih 4 tahun mengelola bisnis pertanian padi jenis Tando Mbarok mengapa jenis ini kami pilih sebab padi jenis ini keunggulannya adalah tahan dari hama penyakit singkat umurnya tentu banyak sekali kekurangannya dari segi kekurangan pupuk, obat-obatan, juga pembiayaan perawatan oleh karena itu kami ikut program OPOP dari pemerintah Provinsi Jabar demi untuk meningkatkan produksi hasil pertanian padi Tando Mbarok tersebut Alhamdulillah dari minimal lahan 1 per 4 hektare kami dapat keuntungan kurang lebih 2.500.000 per 3 bulan untuk pemasaran jenis padi Tando Mbarok ini sangatlah mudah karena jenisnya panjang sangat disukai oleh para pedagang beras juga para pembelinya ke depan mudah-mudahan perusahaan pertanian padi kami ini lebih baik dan berkembang lagi maka untuk itu seandainya kami mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah Provinsi Jabar akan kami pergunakan untuk menambah lahan, membeli pupuk, membeli obat-obatan dan juga peralatan pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian kami atas perhatian dan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat kami ucapkan banyak terima kasih mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan semoga Jabar semakin maju dan berkah amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati